Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan teman-teman. Apakah ada pengaruhnya pembelaan Wafi, Rumah Labah, Sidrus Romli, siapa lagi? Zaini terhadap nasabah alawi. Lihat di layar ya. Dalam filsafat, siapa yang berkewajiban memberikan bukti atas klaimnya adalah yang punya klaim. Jadi, kan seperti itu ya. Klaim yang diajukan tanpa bukti, itu bisa diabehkan juga tanpa bukti. Makanya saya dulu bilang, kita bisa menolak nasabah alawi tanpa riset. Karena nggak ada buktinya. Ingat keturunan itu wilayahnya ilmu biologi. Jadi, kalau balawi itu mengklaim keturunan nabi, mereka harus bisa membuktikan, justru minimalnya dari sisi biologi. Minimalnya harus dari sisi biologi. Baru ditambah, sisi historis merkuat, jangan dibalik. Dr. Kalsagan itu malah mengajukan kriteria bahwa klaim yang luar biasa, itu juga memerlukan bukti yang luar biasa. Nah, masalahnya, selama ini siapa yang membuktikan nasabah alawi? Pertanyaannya adalah, siapa yang harus membuktikan klaim itu? Dalam filsafat, kewajiban untuk membuktikan klaim itu menjadi tanggung jawab yang mengklaim. Bukan yang membantah atau menolak. Coba tanya teman-teman yang sudah lulus filsafat ilmu. Sudah aturan di mana-mana dan diajarkan di universitas di mana-mana itu. Paling yang dari keluarga mereka, internal mereka itu cuma Muhammad Nasegaf saja. Tapi ini anak yang nggak ada pinternya. Kalau kalian tes TPA, ya nggak pinter lah. Yakin saya. Kalau nggak yakin, ya tak bayari. Kalau Anu tak bayari. Saya yang nuduh dia nggak pinter, saya yang biayai juga nggak apa-apa. Tesat atau TPA gitu. Nah, kasus untuk Rumai Labas, Zaini, Wafi, Idrus Romli. Mereka kan nggak pegang surat kuasa dari Robito Alawiah untuk membuktikan nasabah Alawi. Dan buktinya juga tidak memadai. Ingat, bukti itu harus biologis dulu malah, baru historis. Kenapa biologis dulu? Biologis itu immutable. Tidak bisa diubah. Apa yang tertulis dalam DNA-mu sudah nggak bisa diutak hati. Beda dengan yang historis. Historis itu masih mungkin salah catat. Bahkan yang Dijma pun. Yang Dijma itu bisa aja sindikat nasab, ya bisa. Karena itu, sebetulnya dari pandangan sisi sains, pembelaan Rumai Labas, Wafi, Zaini, Idrus Romli itu baru berarti kalau mereka punya surat kuasa secara resmi, seperti pengacara itu loh. Itu baru. Tapi kalau nggak ada bukti resmi bahwa mereka wakil bahlawi untuk membuktikan nasabnya, ya nggak ada artinya. Sama sekali nggak ada artinya. Apalagi bukti yang mereka ajukan kan tidak memadai. Tidak ada bukti biologisnya. Saya sudah membagikan jurnal-jurnalnya. Ini kan perkara deduktif sebenarnya. Saya nggak perlu bikin publikasi seperti itu. Karena deduktif penerapan gitu loh. Jadi, bahwa mutasi senip yang menandai haplogrup itu, sekali ditandai itu abadi. Maka, Bani Ali dengan Bani Cohen itu akan pasti sama haplogrupnya karena kakek moyangnya sama. Definisi haplogrup itu kan sekelompok laki-laki yang berbagi genetik yang sama karena berasal dari kakek yang sama. Jadi itu. Sebetulnya, ya pintarnya Mas Rumel sih. bukan wakil resmi Robito Alawia, tapi bisa menikmati keuntungan finansial, ya cerdasnya dia lah. Anggap aja Bahalawi di Dawiri Rumel, ya nggak apa-apa. Jadi selama ini yang melakukan pembelaan, yang mungkin bisa mewakili keluarga, ya Ventador itu. Kan dia jelas Bahalawi. walaupun kemampuannya itu jauh di bawah minimalnya. Kalau dia nggak percaya bilang gitu, saya bayari tes TPA. Apalagi biologi. Suruh nunjukin di jasa atau rapotnya. Kapan dia belajar biologi? Nggak ada. Atau mungkin dulu boleh itu Fikri Sahab, tapi yang ngawur, banyak bohongnya dia. Jadi itu. Bahwa pembelaan Rumel Abas, pembelaan Zaini, pembelaan Wafi, mau benar atau mau salah, itu tidak mengubah status nasab Bahalawi bahwa klaim nasabnya itu tanpa bukti. Klaim yang tidak disertai bukti bisa ditolak juga tanpa bukti. Seperti halaman lihat Wikipedia kalau nggak percaya, Wikipedianya diklik itu angka-angka itu. Itu referensinya, buku aslinya. Begitu ya teman-teman. Jadi pembelaan Rumel, pembelaan Wafi, pembelaan Idrus Romli atau Zaini means nothing gitu. Nggak ada artinya. Mereka nggak pegang surat kuasa dari Robito Alawiah. Yang mungkin ada artinya itu dari Muhammad Tasegaf, Aventador. Masalahnya dia nggak becus aja. Nggak becus. Itu kalau TPS, tes potensi sekolastik atau SIT itu ya, kayaknya itu anak jeblok gitu. Kalau dia sewot, ikut tes aja saya bayarin. TPS itu nggak ada, cuma bisa masuk untuk universitas S1. tapi kalau TPA itu ada di Bapak Nas cuma Rp330.000. Ya, gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nas Terima kasih.